Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sobat semuanya Kembali lagi bersama dengan Calon Magister Channel Pada video kali ini admin akan membahas Bagaimana kerasnya pendidikan militer Pasukan khusus Kopassus Pendidikan Kopassus terkenal keras Bahkan sering mendapatkan apresiasi Di dunia internasional Nah ada juga bagian pelatihan yang cukup terkenal kerasnya Yang disebut dengan Minggu Neraka Atau Hell Week di pelatihan Kopassus Wah denger namanya saja Sudah bikin merinding ya Nah sebelum kita lanjut Alangkah baiknya kita subscribe dulu ya Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Kopassus atau komando pasukan khusus sendiri Adalah salah satu pasukan komando utama Atau kotama tempur terbaik Yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Kunggulan Kopassus adalah memiliki kemampuan Begerak cepat di setiap medan Menebak dengan tepat Pengintaian dan anti teror Salah satu tugas Kopassus adalah Ikut dalam tugas Kopassus operasi militer perang Atau OMP Di antaranya adalah Direct action serangan langsung Untuk menghancurkan logistik musuh Combat SAR Anti teror Advanced combat intelligence Atau operasi intelijen khusus Selain itu tugas lainnya adalah Humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan Airso atau operasi anti insurgensi Separatisme dan pemberontakan Perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah SAR khusus Serta pengamanan VVIP Prajurit Kopassus yang memiliki moto Berani, Benar, Berhasil Mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya Sehingga pasukan ini sering disebut sebagai Pasukan baret merah Kopassus adalah pasukan elit Yang mampu menangani tugas-tugas yang berat Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus Di antaranya adalah operasi penumpasan DITII Operasi militer PRRI atau Permesta Operasi Trikora Operasi Dewikora Penumpasan G30 SPKI Pepera di Irian Barat Operasi Seroja di Timur-Timur Operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand atau Woyla Operasi GPK di Aceh Operasi pembebasan sandera di Mapenduma Operasi pembebasan sandera perompak Somalia Serta berbagai operasi militer lainnya Nah sobat, menjadi anggota Kopassus merupakan kebanggaan bagi setiap pasukan TNI AD Namun tak sebarangan tentara yang bisa bergabung dengan Kops baret merah Pasalnya untuk menjadi prajurit Kopassus bukan hal yang mudah Prajurit Kopassus adalah sosok pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata Karena kerap mendapatkan penugasan sulit di berbagai daerah Setiap prajurit dinyatakan lulus melewati werving atau rangkaian tes kesehatan, fisik, akademik, dan psikologi Setidaknya calon anggota Kopassus harus bisa berlari 2,4 km dengan rentang waktu 12 menit 40 kali push up dalam semenit dan tidak takut ketinggian dan penelian lainnya Untuk mendapatkan baret merah dan brevet komando kebanggaan Kops tersebut Prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati batas kemampuan manusia Nisop Wah ngeri gak tuh? Dalam buku yang berjudul Promono Edi Wibawa dan Cetak Biru Indonesia Kedepan Yang diterbitkan oleh Kyle Kita Publishing 2014 Mantan Kepala Staff TNI AD Jenderal Purnawirawan Promono Edi Wibawa Membeberkan pengalamannya saat mengikuti latihan Kopassus Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di pusat pendidikan pelatihan khusus Batu Jajar, Bandung Di sini calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik, dan taktik tempur Operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya Sedangkan tahap kedua adalah tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung Di tahap ini para prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu Penjejakan, anti-penjejakan, dan survival di tengah hutan Dalam pelatihan survival calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan Dengan latihan ini prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan Dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidupnya Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari situ lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut Di tahapan ini materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, dan peneratan menggunakan perahu karet Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan Latihan Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai Hell Week atau Minggu Neraka Yang paling berat materi latihan pelolosan dan camp tawanan Dalam latihan itu, para prajurit calon komando dilepas pagi hari tanpa bekal Dan paling lambat, pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu Selama pelolosan, si calon harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar Dalam pelolosan itu, kalau siswa sampai tertangkap, maka itu berarti neraka baginya Karena dia akan diinterogasi layaknya dalam perang Wah, ngeri gak tuh? Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit marang itu untuk mendapatkan informasi Dalam kondisi seperti itu, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan Tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya walaupun dalam keadaan apapun Untuk siswa yang tidak tertangkap, bukan berarti mereka lolos dari neraka Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan Dalam 3 hari, siswa menjalani latihan di camp tawanan Dan dalam camp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan tubuh manusia Wah, ngeri gak tuh? Beratnya persyaratan untuk menjadi prajurit kopasus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan Nilai standar fisik untuk menjadi prajurit non-komando adalah 61 Namun jika harus menjadi prajurit komando Harus mengikuti tes prajurit komando nilainya minimal harus 70 Begitu juga kemampuan menembak dan kemampuan berenang non-stop sejauh 2000 meter atau 2 kilometer Nah, demikian adalah bagaimana kerasnya pendidikan prajurit kopasus yang mencetak prajurit-prajurit TNI yang tanggung Tentu saja pasukan kopasus ini merupakan aset atau elemen penting dalam pertahanan negara kita Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI Bagaimana? Kalian minat menjadi anggota kopasus gak? Nah, bagaimana? Berat bukan untuk menjadi seorang prajurit kopasus? Seleksinya saja sudah sangat ketat dan pendidikannya sangat keras Semoga video kali ini bisa menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tidak lupa juga tinggalkan sejak komentar di bawah Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton